Selamat datang kembali di Lokitech. Menjawab komentar sebelumnya tentang video thermal paste versus thermal pad. Sekarang saya memiliki 3 tipe keras thermal pad di sini. Yang pertama adalah saya memiliki 3 mm, yang terakhir yang saya gunakan adalah 1.5 mm, dan yang terakhir adalah 0.5 mm. Dan kita akan melihat jika keras terhadap thermal konduktivitas atau tidak. Sekarang mari kita testnya satu-satunya. Saya test menggunakan Cinebench R23 dengan Core i5-11400F. Saya juga menggunakan Windows 11 Beta August Patch, karena mereka sudah menghubungkan masalah CPU. Ambient ruang sekitar 28 degree Celcius. Dan warna yang saya gunakan adalah Jonesgo CR1000. Test pertama, saya menggunakan thermal pad di 3 mm. CPU mencapai 100 degree Celcius dan hanya terlihat dengan 3900 MHz. Thermal pad ini tidak bisa mengurangkan 11400F, bahkan jika menggunakan CR1000 cooler. Selanjutnya adalah 1.5 mm thermal pad di 1.5 mm. Kali ini saya memberikan sedikit lebih tekan saat menggunakan cooler. Temperatnya adalah max di 91 degree Celcius dan tidak terlihat terlihat. Sedikit lebih baik daripada test sebelumnya. Temperatnya adalah 2.5 mm. Temperatnya adalah 0.5 mm. Tidaknya terlihat terlihat terlihat. Temperatnya terlihat terlihat terlihat. Temperatnya menggunakan kerasnya. Temperatnya pada 72 C. Aberangnya lebih tekan dari 1.5 mm. Temperatnya dengan 1.5 mm. Temperatnya dengan 1.5 mm. Temperatnya setelah sampai kelihatan dari ZF12, tapi menurut Karena ini kelihatan sudah terlihat terlihat. So, ini adalah komparisan. Temperatnya seperti kita, thermal pad ini masih lebih lebih baik daripada pad. 0.5mm thermal pad berhasil dengan baik, tetapi masih jauh dengan thermal pad. Mungkin jika ada 0.1mm atau 0.2mm thermal pad, gap akan menjadi lebih jauh. Jadi, itu benar. Tidaknya menyebabkan konduktivitas thermal. Jadi, jauh lebih jauh dengan thermal pad, jauh lebih jauh dengan konduktivitas thermal pad. Ini akan lebih jauh dari thermal pad. Nah, masih lebih jauh dengan thermal pad. Tapi, sangat berbeda dari 1.5mm. Dan juga konduktivitas thermal pad yang terlihat. Ini yang lebih jauh dalam test. Tapi, jika Anda menggunakan GPU VRAM, Anda harus memiliki thermal pad. Karena jika Anda menghubungi thermal pad, akan lebih jauh dari thermal pad. Dan jauh dengan thermal pad, bahkan ini memiliki konduktivitas yang sama. Contohnya, Anda menggunakan 1.5mm 2 pekerja. Berbanding dengan 3mm, 3mm masih lebih jauh dari 2 pekerja 1.5mm. Jadi, jika Anda menggunakan GPU VRAM, Anda harus memiliki konduktivitas thermal pad. Tapi, jika Anda menggunakan GPU VRAM, atau mungkin Anda menggunakan GPU VRAM, Anda harus memiliki konduktivitas yang terlihat. Atau mungkin untuk GPU VRAM, Anda harus memiliki konduktivitas 1mm. Konduktivitas yang terlihat. Nah, itu adalah test cepat untuk saya. Jika Anda suka video ini, tolong tekan like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk cek link dan deskripsi di bawah. Terima kasih telah menonton!